Kok semenjak saya hijrah, semenjak saya meninggalkan yang lama, ujian itu kok datang betubi-tubi ya? Jangan-jangan masih ada sisa-sisa dosa masa lalu yang belum kita istighfari kepada Allah, yang belum kita minta ampun sama Allah. Wasbir lihub mi rabbika Saya mentadaburi ini, wasbir lihub mi rabbika itu juga, kau yang punya dosa di masa lalu, sekarang tanda kutip kalau kena bantai, kena cuci, sabar-sabarlah, kau kan masa lalunya bikin sesuatu. Ada salah sama orang tua, ada salah sama pasangan, istri atau suami, ada kesalahan sama anak, ada kesalahan sama guru, ada kesalahan sama kawan, Ada dosa masa lalu, ada dosa masa akan datang, ada dosa yang kita sembunyikan, ada dosa yang kita nampak-nampakkan, ada dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Wasbir lihub mi rabbika Coba diulang? Disitu kan diterjemahkan ketetapan, kalau saya mentadaburi ayat ini, ya sabar-sabarlah dengan semua hukuman, semua punishment, laundry, ada yang dry cleaning, dicuci bersih sama Allah. Ada yang bilang gini, usah kok semenjak saya hijrah, semenjak saya meninggalkan yang lama, ujian itu kok datang betubi-tubi ya? Makin datang banyak, makin datang banyak, saya bilang itulah jama' takdim. Apa namanya? Itulah jama' takdim. Allah segerakan di awal, supaya nanti sisanya tinggal kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Kalaupun ada ujian, udah kecil-kecil, udah level-level baksun sudah. Karena kita udah tahu cara nyikapinnya, kan nyikapinnya gimana? Tinggal tersungkur kan? Tinggal sujud, tinggal bilang, Rabbana, Zona, Anfusana. Udah tinggal sujud, udah tahu rumusnya. Tapi yang lama-lama, mohon maaf, antum beol. Kalau cebok nyuruh siapa? Cebok seorang atau di-outsourcing-kan? Hah? Bisa kebayang tak? Dibuka jasa gitu. Cebokin beol gitu. Mana orang mau? Kotoran kita, kita yang harus bersenyikah. Betul tak? Pakai tangan kita atau pakai tangan orang? Tangan kita. Sekarang dosa masa lalu, siapa lah yang harus nebusnya? Ayo, jawab. Siapa yang harus nebusnya? Kita kan? Kita nggak bisa dong nyalakan orang. Ini pasangan aku nih, istri aku nih, suami aku. Nggak bisa, kau se*****. Sebelum kau menikah, saya yakin ya kita semua nih abang-akak. Siapa yang udah nikah? Siapa yang udah nikah? Berapa orang? Selain saya, ada yang udah nikah sini? Oh, udah nikah semua ya? Saya mau tanya, sebelum untuk menikah, ada nggak bikin dosa? Hah? Oke. Sekarang, bagaimana tuh nanggung dosa-dosa yang dulu? Jangan-jangan masih ada sisa-sisa dosa masa lalu yang belum kita istighfari kepada Allah. Yang belum kita minta ampun sama Allah. Saya kadang-kadang kalau pas lagi makan gitu, Teringat lagi ada dosa ini. Astagfirullahaladzim. Teringat lagi ada dosa ini. Astagfirullahaladzim. Ya contoh kecil misalnya yang sekarang sering dinikkan. Ustaz, saya udah ninggalkan riba Ustaz. Abang tobat berapa lama? Baru setahun Ustaz. Lah abang dulu diriba berapa? Ya lumayan profesional Ustaz. Oh profesional. Berapa tinggi karir abang? Sampai di level ini Ustaz. Oh bagus. Banyak pahala abang. Abang udah cairkan duit berapa banyak? Ya baru sejuta, baru setriliun, dua triliun. Oh bagus. Mantap. Sampai di level triliun dengan cairkan duit. Cuma anak bos dosanya? Bisa pakai cara biasa. Mana bisa? Tias itulah di obatnya. Taubat, iman, amal soleh. Abis amal soleh, taubat lagi. Iman lagi. Sampai kapan? Nggak lama. CSM. CSM bang. Cuma sampai mati. Bikin stikernya bang. Bikin akriliknya. Tempel. Nggak lama, boy. Cuma sampai mati. Kok mati nanti siang? Selesai dah. Cepat kan? Tinggal berapa jam lagi. Masalahnya kita nggak dikasih tahu kapan. Itu loh yang kadang-kadang saya itu pun bingung. Cobalah kayak. Kalau orang kayak di vonis mati tuh. Yang orang di vonis mati. Yang kena tembak tuh. Dikasih tahu nggak biasanya? Kapan eksekusinya? Biasa dikasih tahu. Nah itu bagus kan? Kayak siapa namanya? Freddy Buniman ya? Wah. Sempat dia. Tutup mata. Istighfar. Baca dulu. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Teng. Nak tembak. Selesai. Nyebut nama Allah di akhirnya. Itu kan yang kita incar. Nyebut nama Allah di akhir hayat. Sekarang saya mau tanya sama abang. Mulai ada rasa nggak? Mulai ada rasa nggak? Abang kakak nih. Kalau dulu. Dulu. Ketika bikin salah nih. Bikin salah. Mulai nak nunjukmu ke orang. Kan pantunnya gitu kan? Apa? Kaulah bulan. Kaulah bintang. Coba dilang. Gara-gara kau lah aku berhutang. Ya kan? Mulai nak nyalakan orang. Tapi sekarang nih. Belajar. SMK. Buka-buka ayat. Ya kan? Sekarang tuh ketika ada masalah. Langsung mulai. Eh. Apa dosaku ya? Aku ada salah abang. Ada nggak yang mulai ngerasa kayak gitu? Mulai terasa. Nah Alhamdulillah. Kalau abang dikasih rasa itu sama Allah. Tapi kalau abang bilang. Wah tengok tuh. Si Fulan itu. Kena bantai sama Allah. Itu gara-gara jahat sama saya. Oh bagus itu. Antum apa. Sister company-nya Seton Erojim. Anak perusahaan setan. Coba dilang. Karyawan outsourcing setan. Bisa dia ngomong gitu? Nah tengok tuh. Makanya hidupnya susah. Karena dia menzolimi saya. Uh. Oke. Nggak pernah sekali minta jadi Tuhan ya. Setiap saya pengen mendekat kepada Allah. Kenapa saya selalu dihuji? Iblis mana bisa diam? Ganti sif. Dulu masih maksiat. Ya kan masih awal-awal maksiat. Ya yang dikerjakan tuh kan fisik. Iblisnya nggak usah yang tinggi-tinggi. Paham? Anak buah aja. Yang turun. Begitu kau mulai dekat kepada Allah. Iblisnya sudah iblis ketua. Sudah mulai ada pangkat. Ingat ya satu kata kunci. Dosa masa lalu. Apa? Dosa masa lalu. Ini bikin kita rendah hati. Dosa masa lalu ini bikin kita mau tawaduk. Dosa masa lalu ini buat kita menghilangkan ego. Dosa masa lalu mengingat dosa masa lalu. Membuat kita jadi lembut hati kita. Dan kita akan tambah semangat untuk menembus dosa-dosa itu. Karena innal hasanan yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Akan menghapuskan semua keburukan-keburukan.